Bahagia Pendekar Binal Jilid 37. Berbuat, berbuat sesuatu urusan apa tanya Siau Sian Li. Tak kala itu dia tidak bilang, kemudian waktu dia katakan kepada Koh Kong Chu juga tidak ku dengar, jawab Siau Men. Ai, dasar kau ini memang tidak becus, segala apa tidak tahu melulu, omel Siau Sian Li. Padahal cukup banyak juga yang diketahuinya, ujar si nenek Siau dengan tertawa. Betul, selahan Wan Seng Kong. Lekas kau jelaskan sesungguhnya satu kalimat apa yang diucapkan Siau Hai Ji sehingga I Hoa Kiong Chu benar-benar batal bergebrak dengan Yan Lentian. Cuan muda Siau Hai Ji itu tidak langsung bicara kepada I Hoa Kiong Chu yang siap bergebrak dengan Yan Tai Hiap, tapi dia bergurau kepada I Hoa Kiong Chu satunya yang lebih muda, katanya, sungguh sayang seribu sayang, apabila nanti aku bergebrak dengan Hoa Bu Koat, mungkin kalian kakak beradik tidak dapat menyaksikannya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, apakah benar-benar I Hoa Kiong Chu tidak jadi bergebrak dengan Yan Lentian tanya si nenek Siau? Ya, seketika mereka batal bertanding, jawab Siau Men aku pun sangat heran, entah bagaimana bisa jadi begitu? Si nenek Siau menjadi heran juga, ucapnya, aneh, mengapa I Hoa Kiong Chu berkeras ingin menyaksikan pertarungan Siau Hai Ji dan Hoa Bu Koat? Memangnya pertarungan ini akan jauh lebih menarik daripada pertarungannya melawan Yan Lentian. Ji Chu Geh kelihatan termenung, katanya kemudian, entah kumfuli hai apa yang telah berhasil diakinkan Yan Lentian sehingga dapat membatalkan niat I Hoa Kiong Chu bertanding dengan dia? Bukan Yan Tai Hiap yang membuatnya batal bertanding, tapi kata-kata cuan Siau Hai Ji tadi, tukas Siau Men. Budak bodoh, jangan banyak omong, omel Bu Yung San, sudah tentu ya tahu apa artinya ucapan Ji Chu Geh. Dengan tersenyum si nenek Siau lantas berkata pula, memang, kalau I Hoa Kiong Chu ada harapan untuk menang, habis bertandingkan masih dapat menyaksikan pertarungan antara Hoa Bu Koat dan Siau Hai Ji, jika demikian halnya tentu dia tidak perlu batal bertanding dengan Yan Lentian, betul tidak? Siau Men berpikir sejenak, segera ia berkata dengan tersipu-sipu, ya, ya betul, sungguh bodoh aku ini. Matelumlah, bahwa mendadak I Hoa Kiong Chu mau membatalkan niatnya bergebrak dengan Yan Lentian setelah mendengar ucapan Siau Hai Ji itu, Jelas disebabkan ketika, berhadapan dengan Yan Lentian telah diketahui bahwa pendekar besar itu memiliki kungfu yang sukar diukur, kemenangan baginya jelas sangat tipis. Yang senantiasa dipikir Han Wan Seng Kong hanya Siau Hai Ji saja, urusan lain pada hakikatnya tak dipusinkannya. Segera ia tanya dengan suara keras, dan sekarang kemana perginya tuan muda Siau Hai Ji? Yan Tai Hiap sudah berjanji dengan I Hoa Kiong Chu untuk bertemu setiap pagi di atas puncak pada waktu Seng Surya belum terbit, Pertemuan ini akan terus berlangsung hingga I Hoa Kiong Chu menemukan Hoa Siau Ya itu, dan kemudian Yan Tai Hiap akan pergi dengan membawa tuan muda Siau Hai Ji, demikian tutur Siau Men. Lalu kemana I Hoa Kiong Chu? Tanya Han Wan Seng Kong. Dengan sendirinya pergi mencari Hoa Siau Ya, bisa jadi mereka akan segera pulang ke sini, jawab Siau Men, sebab Koh Siau Ya telah memberitahukan pada mereka bahwa Hoa Siau Ya pergi bersama dengan cuan-cuan dan nyonya-nyonya. Yang dipikirkan Siau Sian Li kini hanya Koh Jin Giok saja, segera ia pun bertanya, dan kemana perginya Koh Siau Ya? Koh Siau Ya kalah bertaruh dan kini sedang melakukan pekerjaan yang diberikan oleh cuan Siau Hai Ji, tutur Siau Men. Sialan, masa si pengacau itu bisa menyuruhnya berbuat sesuatu yang baik? Mengapa dia mau menurut dan pergi begitu saja omel Siau Sian Li? Ia menjadi cemas dan hampir-hampir saja menangis. Sejak tadi Bu Yung San memandangi tingkah laku Siau Sian Li, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, Adikku yang baik, selamat ya padamu. Orang gelisah setengah mati, kau memberi selamat urusan apa gerutu Siau Sian Li? Koh Siau Moai kan bukan sana keluargamu, mengapa kau cemas baginya ujar Bu Yung San dengan tertawa? Kembali Siau Sian Li mengomel, dia kan punya nama, mengapa kalian suka memanggil dia Koh Siau Moai? Bu Yung San mengikik tertawa, jawabnya, sebutan Koh Siau Moai kan kau sendiri yang memberinya, sekarang malah kau larang orang lain memanggilnya demikian, sungguh aku menjadi heran apa sebabnya? Aha, baru satu hari tidak bertemu agaknya hubungan kalian sudah lain daripada biasanya. Siau Sian Li menunduk, mukanya merah jengah, katanya, kami, kami. Bu Yung San mencolek pipi Siau Sian Li sambil mengomel, masa kau hendak mengelab dobi kami, Budakstan? Arak bahagiamu ini harus kau sediakan. Mendadak Bu Yung Siang menyelah, hi, kan tiada perkelahian lagi, untuk apa kalian berkerungun di sini? Memangnya di sini mendadak tumbuh setangkai bunga? Kalau tanah tumbuh bunga kan biasa, jika tumbuh bakpao, inilah yang aneh, ujar Siau Men dengan tertawa. Bakpao apa katamu Bu Yung Siang lengak juga? Waktu ia berpaling ke sana, dilihatnya di tanah datar sana ternyata ada segundukan tanah sehingga dipandang dari jauh seperti sepotong bakpao tanah. Budak bodoh, memangnya apanya yang menarik dan membuatmu heran ujar Bu Yung Siang dengan tertawa. Nyonya tidak tahu, apa yang terjadi di situ justru sangat aneh, benar aneh, tutur Siau Men. Mendadak ia lari ke atas gundukan tanah itu, lalu berkata pula, disinilah tadi Iho Akyong Chu berdiri. Waktu dia berdiri di sini, tempat ini sebenarnya datar seperti tempat lain. Akan tetapi belum seberapa lama dia berdiri di sini, lambat laun tanah tempat dia berinjak ini lantas mulai menyembul, seperti bekerjanya ragi pada tepung gandum yang mulai melar. Semua orang merasa geli dan juga terheran-heran oleh cerita Siau Men ini. Malahan Jicugeh, Nicape dan lain-lain segera memburu ke sana untuk memeriksa bakpao tanah yang menyembul itu, bahkan Kero memeriksa mereka sedemikian teliti dan diulangi berkali-kali seakan-akan di atas gundukan tanah itu benar-benar tumbuh bunga yang indah. Jicugeh dan lain-lain tampak terkesiap, ucap mereka beramai-ramai. Hih, memang betul. Wah mana mungkin ini? Sungguh tak tersangka benar-benar ada orang berhasil meyakinkannya. Serentak orang banyak lantas berkerumun ke sana, kini baru diketahui di atas gundukan tanah itu ada bekas sepasang kaki, cuma bekas tapa kaki ini tidak mendekuk ke bawah, sebaliknya menjembul ke atas. Jika ada pertarungan dua tokoh silat kelas tinggi yang mengerahkan segenap tenaga dalamnya, sering memang kakinya akan meninggalkan bekas tapak kaki yang dalam, ini tidak perlu diherankan. Tapi bekas tapak sekarang ini muncul ke atas, inilah kejadian aneh yang jarang terlihat. Gemerdep sinar mece Bu Yung San, katanya kemudian, jangan-jangan Ihoa Kiong Chu telah berhasil meyakinkan semacam ilmu mahasakti. Betul, ujar Jicugeh dengan gegetun, meski ilmu sakti yang berhasil diakinkannya ini belum dapat dikatakan tiada bandingnya sejak dulu hingga kini, tapi paling sedikit boleh dikatakan dapat menjegoi dunia perselatan zaman ini. Oh, Bu Yung San melongo heran. Apakah kalian melihat kedua tapak kaki ini? Tanya Jicugeh. Ia tahu semua orang tentu sudah melihatnya, maka tanpa menunggu jawabannya sendiri lantas menyambung pula, timbulannya bekas tapak kaki ini disebabkan waktu dia mengerahkan tenaga dalamnya bukan dipancarkan keluar, sebaliknya malah ditarik ke dalam, benda apapun bila tersentuh olehnya akan tersedot seperti terisap oleh besi semblani. Jika demikian, jadi tenaganya takkan pernah terkuras habis, sebaliknya akan terus bertambah, makin banyak digunakan makin besar pula kekuatannya, Tukas Bu Yung San memang betul begitu, kata Jicugeh. Waktu bertanding dengan orang, tenaga yang digunakannya akan semakin besar, sebaliknya pihak lawan pasti akan semakin berkurang. Sebab itulah seumpama seorang yang sama kuatnya bertanding dengan dia, pada akhirnya juga pasti akan kalah. Wah, kungfu macam apakah namanya itu tanya Bu Yung San dengan terkesiap. Beng Jiok Kang, selasi nenek siau. Hanya Beng Jiok Kang yang sudah mencapai tingkatan ke-9 barulah ada gejala aneh ini, sebab pada tingkatan ini seluruh hawa murni dalam tubuhnya telah terbentuk menjadi semacam pusaran, benda apapun kalau menyentuhnya pasti akan digulung oleh tenaga pusaran itu, sama halnya seperti seorang yang berenang mendadak bertemu dengan air pusaran. Seorang yang menyentuh dia, apakah hawa murni sendiri juga akan terisap oleh pusaran tenaga murninya itu? Tanya Bu Yung San jika tenaga perlawanan tidak cukup kuat, tentu saja sukar menghindari hal begitu, tutur si nenek siau. Kalau begitu asalkan sudah berhasil meyakinkan ilmu sakti ini, tiada tandingannya lagi di kolong langit ini kata Bu Yung San seketika si nenek siau saling pandang dengan ni capek, dan lain-lain, semuanya tampak lesu. Memang betul, sesungguhnya tiada tandingannya lagi dia, kedatangan kami ini jadi sia-sia belaka, ujar jicugeh dengan menyesal. Bila betul dia sudah tiada tandingannya, dengan sendirinya yang lemtian juga bukan tandingannya, kata Bu Yung San lalu apalagi yang dia khawatirkan atas lawan itu? Memangnya yang lemtian juga sudah berhasil meyakinkan ilmu sakti yang sama. Tidak mungkin, kata si nenek siau. Sebab orang yang sudah berhasil meyakinkan ilmu sakti ini, hawa murni dalam tubuhnya akan terbentuk hawa pusaran dan akan punya daya serap yang keras, dua orang yang memiliki ilmu sakti yang sama ini tidak mungkin berakhir begini saja dalam pertarungan mereka. Habis mengapa mereka mendadak urung bertanding kata Bu Yung San pula? Ini hanya ada suatu penjelasan, ujar si nenek siau dengan prihatin, yakni, karena yang lemtian juga telah berhasil meyakinkan semacam ilmu sakti yang dapat menandingi Beng Giyok Kang. Masa di dunia ini masih ada ilmu sakti yang dapat melawan Beng Giyok Kang? Tanya Bu Yung San ada, jawab si nenek siau. Ilmu sakti apa itu? Tanya Bu Yung San Kih Isin Kang. Ilmu sakti pindah baju Bu Yung San menegas. Sungguh aneh nama ini. Ya, sebab kalau ilmu sakti ini sudah berhasil diakinkan dengan baik, maka hawa murni dalam tubuh akan berkobar seperti bara, bukan saja dirinya sendiri tidak dapat menggunakannya, sebaliknya siang dan malam akan tersiksa, penderitaannya sungguh sukar untuk ditahan, jalan satu-satunya agar terhindar dari siksa derita bergolaknya hawa murni yang membara itu ialah menyalurkan tenaga dalam itu kepada orang lain, si nenek siau menghela nafas gegetun, lalu menyambung pula, tapi untuk bisa berhasil meyakinkan Yung San Kih Isin Kang ini sedikitnya diperlukan ketekunan berlatih selama 20 tahun, lalu siapakah yang rela memberikan hasil jerih payah itu kepada orang lain dengan begitu saja? Sebab itulah pernah ada cerita di dunia kangung zaman dulu, bahwa bila kau ingin membuat susah orang lain, ajarkanlah ilmu Yung San Kih Isin Kang itu padanya agar dia menderita selama hidup, demikian Jin Chu Geh menyambung. Jika demikian, memang benar Yantai Hiap telah berhasil meyakinkan Kih Isin Kang, bukankah sebelum dia berhadapan dengan I Hoa Kiong Chu, lebih dulu dia sudah mati tersiksa oleh ilmu sakti yang diakinkannya itu ujar Bu Yung San, tapi bila Kih Isin Kang itu disalurkan kepada orang kedua, orang pertama akan tamat seperti kehabisan minyak, sebaliknya orang kedua akan menerima manfaat sepenuhnya dari ilmu sakti itu, ujar Ji Chu Geh. Oh, maksud Ciam Pua, ada orang berhasil meyakinkan Kih Isin Kang, lalu menyalurkan kepada Yantai Hiap, begitu tanya Bu Yung San tidak, sebab setelah mengalami penyaluran begitu, daya sakti Kih Isin Kang juga akan banyak berkurang dan tak dapat disejajarkan lagi dengan Beng Jiok Kang, kata Ji Chu Geh. Bu Yung San menjadi bingung. Ia pandang sekejap semua orang, tapi orang lain justru menunggu pertanyaannya lagi, sebab dia memang pintar bicara, cepat dan tepat pula pokok pertanyaannya, maka orang lain pun membiarkan dia bicara. Syukurlah Ji Chu Geh lantas menyambung lagi, matelumlah, hanya orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa barulah dapat menciptakan kung fu yang bergaya khas tersendiri. Orang yang menciptakan Kih Isin Kang ini lebih-lebih harus dipuji, jika ilmu sakti ini benar-benar cuma untuk dipindahkan kepada orang lain, lalu untuk apa diciptakannya dengan susah payah. Semua orang merasa dibalik ucapannya ini pasti ada arti lain, maka mereka hanya mendengarkan saja agar si kakek menyambung pula. Sejenak kemudian baru Ji Bu Geh melanjutkan, pada umumnya orang hanya tahu Kih Isin Kang tidak boleh dipelajarinya, mereka tidak tahu bahwa ilmu sakti ini tentu saja boleh dipelajari oleh siapapun juga, hanya saja ada kuncinya bila ingin meyakinkan ilmu sakti ini dengan baik. Bu Yung San merasa ada kesempatan untuk buka suara, cepat ia bertanya, apa kuncinya? Ji Chu Geh lantas menguraikan Kero meyakinkan Kih Isin Kang itu, katanya karena ilmu ini terlalu keras sifatnya, maka bila latihan sudah mencapai enam tujuh bagian, seluruh kekuatan latihan itu perlu dimusnahkan, habis itu mulai lagi melatihnya dari awal. Kero ini seperti halnya seorang yang makan buah persik, karena ketidaktahuan, persik dimakan bulat-bulat bersama kulitnya yang keras, akibatnya mati keselek, maka orang lantas bilang buah persik tidak boleh dimakan. Orang tidak tahu bahwa persik justru sangat enak dimakan, soalnya cuma Kero makannya yang salah, harus dikuliti dahulu dan baru dimakan bijinya, kata si nenek Sio dengan tertawa. Sesudah mengalami gemblengan begitu, sambung jicugeh, bila dilatih lagi, maka ketajaman hawa murni ilmu itu akan banyak berkurang, namun tidak mengurangi daya saktinya, apalagi sudah dua kali melatihnya, dengan sendirinya orang akan lebih kenal sifat ilmu sakti yang keras ini dan dapat menggunakan dengan sepenuhnya serta sesuka hatinya. Akan tetapi, untuk bisa mencapai enam tujuh bagian ilmu sakti kehiksin keng itu juga diperlukan ketekunan latihan lebih lama, lalu siapa yang rela membuang hasil jerih payah yang telah dikumpulkannya itu kata sugeh pula. Makanya kalau tidak mempunyai tekat yang bulat dan kesabaran yang penuh, tiada mungkin orang dapat meyakinkan kufu mahat tinggi ini, tukas si nenek siau. Sampai di sini barulah kui tongcu menimbrung dengan menghela nafas gegetun. Semua ini membuktikan bahwa Yan Lam Tian memang benar-benar seorang yang berbakat luar biasa dan tiada bandingnya, untung kita belum sempat mencari dia untuk bertanding, kalau tidak tentu kita bisa mati konyol. Secara teori memang benar seperti apa yang diuraikan jicugeh tadi, mereka tidak tahu bahwa praktiknya ternyata tidak terjadi sebagaimana dugaan mereka. Sebab waktu Yan Lam Tian meyakinkan kuh isin keng, sama sekali tiada maksud hendak memusnahkannya untuk kemudian mengulangi latihan lagi. Watak Yan Lam Tian memang keras, kepala batu. Ia menganggap apa yang tak dapat diperbuat orang lain pasti dapat dilakukannya. Sebab itulah dia bertekad akan menguasai kih isin keng dengan segenap kekuatannya, siapa tahu, belum lagi kuh funya terlatih sempurna, lebih dulu dia sudah mengalami nasib malang di Oke Jin Kok, seluruh tenaga dalamnya telah musnah. Tapi masih mujur juga baginya, waktu itu sebenarnya Tsu Kiyo Kiyo, Lito Ajui dan lain-lain bermaksud membunuhnya, tak terduga peristiwa itu malah membantunya. Sebab setelah mereka mengeroyok dan menghajarnya, ketajaman tenaga murni ke isin keng yang sudah mencapai 6-7 bagian sempurna itu telah menjadi punah, padahal ilmu sakti itu memang harus dilatih secara berulang, dimusnahkan untuk kemudian dilatih lagi, dengan demikian barulah dapat mencapai tingkatan paling sempurna tanpa menyiksa diri orang yang melatihnya. Jadi seperti sebatang pohon, mereka telah memotongnya sampai bongkotnya, tapi tidak tahu bahwa di bawah tanah masih tersisa akarnya. Kalau bukan begitu, sekalipun yang lemtian tidak binasa, tentu juga tiada ubahnya seperti orang cacat, mana bisa lagi pulih tenaga dalamnya. Bahkan lebih liai daripada sebelumnya. Begitulah Bebu Yung San melenggong kegetun hingga sekian lamanya, kemudian ia tanya pula, tapi dari manakah kalian mengetahui yang tai hiap sudah berhasil meyakinkan ke isin keng? Jika kau bertempur dengan orang, asalkan seluruh tenagamu terhimpun, mungkin di tempat kau berpijak juga akan meninggalkan bekas kakimu, kata Ji Chu Geh. Betul, bila berdiri di tanah seperti ini pasti akan meninggalkan bekas tapak kaki, cuma saja takkan terlalu mendekuk, jawab Bebu Yung San setelah berpikir. Tapi tempat berdiri yang lemtian ternyata tidak meninggalkan bekas setitik pun, apakah ini berarti kekuatannya tidak dapat dibandingkan kau tanya Ji Chu Geh? Bebu Yung San tertawa, jawabnya, jika kekuatan yang tai hiap lebih rendah daripada ku tentu sudah dulu-dulu Iho Aki Ong Chu membinasakan dia. Memang begitulah, justru lantaran yang lemtian sudah dapat menguasai tenaga dalamnya dengan sesuka hatinya, bila tidak terpakai, setitik pun takkan tersalur keluar, maka tempat berdirinya tiada meninggalkan bekas apapun jua, kata Ji Chu Geh. Dan lantaran tenaga dan badannya sudah terlebur menjadi satu, segala tenaga dari luar tidak dapat menggoyahkannya sedikitpun, maka biarpun Iho Aki Ong Chu sudah berhasil meyakinkan Beng Ji Ok Keng hingga puncaknya juga tak berdaya terhadapnya nilam tian, sambung si nenek siau. Bu Yung San menghela nafas, ucapnya, setelah mengikuti urayan para ciampu ini, baru sekarang pikiran kami benar-benar terbuka. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar siau men berseru di sana, kok siau ya, lekas engkau masuk kemari, ada orang sedang mengkhawatirkan engkau. Waktu mereka berpaling, benar saja kok Jin Giok telah melangkah masuk. Siau Sian Li melototi siau men, tapi ia lantas tertawa geli sendiri. Jika orang lain bisa jadi malu, tapi dia tidak pedulikan soal-soal begitu, segera ia menyongsong ke sana sambil mengomel, Hi, kemanakah kau, mengapa tidak meninggalkan sesuatu pesan? Muka kok Jin Giok tampak merah lagi, jawabnya dengan tergagak, aku, aku harus melakukan sesuatu bagi siau Hai Ji. Masa ada urusan baik yang dia berikan padamu, mungkin kau tertipu lagi olehnya, ujar Siau Sian Li. Tidak, kata kok Jin Giok dengan gegetun. Baru sekarang ku tahu dulu kita telah salah paham padanya, sesungguhnya dia bukan orang jahat. Siau Sian Li berkedip-kedip heran, katanya, wah, hebat juga kepandaian setan cilik itu, entah dengan kera bagaimana dia berhasil mengubah pandanganmu padanya. Kau tahu apa yang telah terjadi? ceritanya Kau Jin Giok. Kang Tiat Ho dan anaknya telah bersekongkol hendak menjebak Yan Tai Hiap. Mereka pura-pura tidak saling kenal, dengan demikian Kang Giok Long akan mencari kesempatan untuk menolong ayahnya, bila ada kesempatan mereka pun dapat turun tangan keji terhadap Yan Tai Hiap. Memang sudah sejak dulu ku tahu kedua ayah beranak itu bukan manusia baik-baik, kata Siau Sian Li dengan gemas. Tapi sejak pengalamannya di Oke Jin Kok, Yan Tai Hiap sekarang sudah berbeda jauh daripada dulu, tutur Koh Jin Giok pula. Dengan cepat Yan Tai Hiap telah memusnahkan ilmu silat kedua jahat nam itu, lalu mengurung mereka di suatu gua agar nanti Siau Hai Ji dapat menuntut balas dengan tangan sendiri bagi ayah bundanya. Siau Sian Li bertepuk gembira, katanya, haha, tak tersangka kedua jahat nam itu akan berakhir dengan nasib begini, sungguh sangat menyenangkan. Tapi kalau tiada Siau Hai Ji, siapa pula yang tahu bahwa Kang Tiat Ho dan Kang Giok Long adalah manusia yang begitu licik, keji dan jahat, ujar Koh Jin Giok. Betul, selama hidupnya baru sekali ini dia telah berbuat sesuatu yang baik, kata Siau Sian Li. Tapi apa yang kau kerjakan baginya? Dia suruh aku melepaskan Kang Tiat Ho berdua, jawab Koh Jin Giok. Apa? Lepaskan mereka seru Siau Sian Li terkejut. Ya, bukan cuma disuruh aku melepaskan mereka, bahkan aku diharuskan mengatur suatu tempat bagi kehidupan mereka selanjutnya, sebab mereka sudah kacat selama hidup, tiada tenaga buat cari makan lagi, setelah menghela nafas, lalu Koh Jin Giok menyambung pula, apalagi orang yang biasa berkecimpung di dunia Kang Oung tentu banyak musuhnya, jika orang tahu ilmu silat mereka sudah punah, tentu musuh-musuhnya akan mencari dan menuntut balas pada mereka. Karena itulah jelas mereka tidak dapat pulang ke rumah, untuk inilah Siau Hai Ji minta aku mengatur suatu jalan hidup bagi mereka dengan menerima mereka sebagai tukang kebun di rumahku. Dengan demikian hidup mereka tidak sampai merana dan takkan mati kedinginan atau kelaparan, juga tidak perlu khawatir musuh-musuhnya akan mencari dan menuntut balas pada mereka. Siau Sian Li jadi melengat, Tanyanya kemudian, Kang Piat Ho telah mengkhianati ayah bundanya, dia sendiri tidak membalas dendam, sebaliknya malah khawatir orang lain menuntut balas pada Kang Piat Ho. Sesungguhnya bagaimana jalan pikiran setan cilik yang tidak genah itu? Meski Kang Piat Ho berbuat salah terhadap ayah bundanya, tapi Siau Hai Ji menganggap hukuman ini sudah cukup baginya. Ia anggap pendapat dendam harus dibalas, utang darah harus dibayar darah bukan lagi jalan pikiran yang sehat. Banyak orang Kang Ong telah dikuasai oleh jalan pikiran demikian sehingga banyak perbuatan bodoh telah terjadi, maka Siau Hai Ji bertekad akan berbuat seperti itu lagi. Sakit hati orang tua setinggi langit, tapi dia tidak menuntut balas, apakah tindakannya ini dapat dipuji ujar Siau Sian Li. Dia anggap menuntut balas tidak perlu dibalas dengan membunuh musuhnya, tutur Koh Jin Giyok. Apalagi ia pun tidak ingin membunuh orang yang cacat, bisa jadi orang akan menganggap jalan pikirannya ini keliru, tapi ia merasa pendiriannya itulah yang benar, asalkan hati sendiri benar, apakah komentar orang lain terhadapnya pada hakikatnya tidak menjadi soal baginya. Dan kau juga anggap. Belum lanjut ucapan Siau Sian Li, dengan sungguh-sungguh Koh Jin Giyok berkata, aku pun anggap benar pendiriannya. Entah sudah berapa banyak korban akibat dendam, setiap hari entah berapa orang yang mati konyol saling membunuh karena dendam, permusuhan. Jika jalan pikiran semua orang bisa sama seperti jalan pikiran Siau Hai Ji, ku percaya umat manusia di dunia ini pasti akan hidup damai dan bahagia. Dia pandang lekat-lekat pada Siau Sian Li, lalu berkata pula dengan suara lembut, Tuhan menciptakan manusia kan bukan menghendaki mereka saling bermusuhan dan saling membunuh, betul tidak? Jika begitu mengapa bukan dia sendiri yang melepaskan mereka? Tanya Siau Sian Li. Dia khawatir Yan Tai Hiap tidak menyetujui jalan pikirannya, maka sementara tidak ingin diketahui oleh Yan Tai Hiap, tutur Koh Jin Giyok. Nah, rupanya dia tetap main lecik dan tetap membohongi orang, kata Siau Sian Li. Betul, dia memang sering berbuat lecik dan menipu orang, tapi pada dasarnya dia bermaksud baik, ku yakin setiap orang yang bisa berpikir secara bijaksana tentu takkan merasakan tindakannya itu salah. Untuk sejenak Siau Sian Li termangu-mangu, katanya kemudian sambil menyengir, dia memang orang yang sangat aneh, sungguh sukar dibedakan sebenarnya dia orang baik atau orang jahat. Mendadak Jicugeh berkata dengan tertawa, meski aku tidak kenal dia, juga tidak tahu sebenarnya dia orang baik atau jahat, tapi ku tahu bila orang kangung semuanya serupa dia, maka kami pasti tidak perlu menyingkir jauh ke pulau terpencil di luar lautan sana. Han Wan Sem Kong bertepuk, katanya, Buset, memang betul. Jika orang jahat seperti Siau Hai Ji bertambah banyak, aku relas seterusnya tidak pegang kartu lagi. Wah, mana boleh jadi, lalu selanjutnya dengan siapa kami harus bertaruh, kata Buyung San dengan tertawa. Aku kan bilang tidak pegang kartu dan tidak bilang tidak main gadu, ujar Han Wan Sem Kong. Maka bergelap tertawalah semua orang. Setelah mengalami ketegangan selama dua hari dua malam, baru sekarang semua orang merasa lega. Hanya Hoa Bu Keat saja, tampaknya bertambah berat perasaannya. Betapapun Bu Keat tidak tega mencelakai Siau Hai Ji, bahkan ia lebih suka dirinya sendiri yang terbunuh oleh Siau Hai Ji. Sudah tentu ia tidak tahu, meski dia tidak sayang mengorbankan jiwanya sendiri, namun hidup Siau Hai Ji pasti akan bertambah merana. Tiada seorang pun yang dapat hidup tenteram setelah membunuh saudara kandung sendiri. Mereka sudah ditakdirkan akan berakhir dengan suatu tragedi dan tampaknya tragedi ini tak dapat diubah oleh siapapun juga. Di tengah suasana ramai-ramai tadi, siapapun tidak memperhatikan Lito Ajui, Chu Kyo Kyo, Pek Hai Sim dan lain-lain dan diam bolos di tengah jalan. Setelah mengetahui kemunculan kembalian Lentian, sekalipun kuduk mereka diancam dengan golok juga mereka tidak berani lagi ikut kembali ke sana. Pek Hu Jin yang bukan anggota capto Aoke Jin kini juga selalu berada di sisi Pek Hai Sim. Setelah digampar oleh Toh Set tadi, kini sebelah muka Pek Hai Sim menjadi merah bengkak sampai-sampai mulutnya juga setengah merot, darah masih merembes keluar dari ujung mulutnya. Sambil berjalan Lito Ajui bergumam sendiri, sebenarnya kita juga perlu menonton pertarungan antara Yan Lentian dan I Ho A Kiong Chu. Tontonan menarik ini ku yakin sukar dicari lagi, jika kita sia-siakan kesempatan baik ini, sungguh mirip siluman kerbau gagal menikmati daging tong sencong. Pek Hai Sim terkekeh sambil memegang mukanya yang bengap itu, katanya, betul, sungguh terlalu sayang, lepas kau pergi melihatnya, ku kira masih keburu. Karena bicara, seketika rasa sakit mukanya tambah hebat sehingga keringat dingin bercucuran. Tapi dasar orang bermulut bejat, biarpun sakit setengah mati tetap dia ingin bicara. Rasanya hidupnya akan terasa tak berarti jika dia tidak omong seberapa patah kata yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Lito Ajui malas mengubris ocehan Pek Hai Sim itu, kembali ia bergumam, Menurut pendapatku, Yan Lampian pasti bukan tandingan Ihoa Kiong Chu. Ilmu saktinya sudah telantar sekian tahun, betapapun takkan lebih lihai daripada dulu. Apalagi dua kepalan juga sukar melawan empat tangan. Ihoa Kiong Chu ada dua, Yan Lampian cuma sendirian, sedikit banyak tentu kurang menguntungkan dia. Dua lawan satu maksudmu jenget Pek Hai Sim. Hehe, kau kira orang lain pun tidak kenal malu seperti kau. Kau Meksatria Kangau justru mengutamakan peraturan, harus satu lawan satu, tidak nanti main kerubut. Mendadak Lito Ajui melonjak murka sambil meraung, keparat, jika kau berani omong satu kata lagi, segera ku hantamka supaya mukamu yang sebelah juga bengap. Kau percaya tidak? Memang seharusnya tadi ku gambar kedua sisi mukanya, tukas Toset. Karena Toset ikut buka suara, seketika Pek Hai Sim tak berani omong lagi. Tiba-tiba Pek Hujin membisiki Pek Hai Sim, apakah kau tahu sebabnya kau selalu dihina orang? Sebab aku ketemu bintang kemungkus, lambang sial, seperti dirimu ini, jawab Pek Hai Sim dengan menyongkol. Pek Hujin tak marah, sebaliknya malah tertawa, katanya, sebabnya karena mereka berkawan, sebaliknya kau cuma sendirian. Katamu sendiri dua kepalan sukar melawan empat tangan. Kalau kau tahu teori ini, mengapa kau tidak mencari bala bantuan? Seketika mencorong sinar mata Pek Hai Sim, segera ia menarik Pek Hujin ke samping. Sementara itu mereka sudah berada di lareng bukit yang penuh batu padas berserakan. Pek Hai Sim menarik Pek Hujin kebalik sepotong batu besar, lalu berkata dengan suara tertahan, satu kata menyadarkan orang dalam mimpi, ucapanmu tadi telah mengingatkan padaku akan seorang pembantu yang baik. Dan sekarang masih kau anggap aku ini bintang kemungkus lagi tanya Pek Hujin dengan tertawa genit. Oh, tidak, tidak, melihat hidungmu yang mancung, ku tahu kau pasti membawa keberuntungan bagi seng suami, jawab Pek Hai Sim. Sialan, oh melepek Pek Hujin dengan tertawa. Tidak perlu mengumpat. Cobalah katakan dulu siapa pembantu yang baik itu. Kau tahu, di antara mereka ini, sudah lama Litoa Jui memusuhi aku, demikian tutur Pek Hai Sim. Sekarang tampaknya Toh Lotoa sudah serong ke sana, kungfu mereka berdua cukup hebat, lebih-lebih Toh Lotoa, dia bukan lawan yang empuk. Ya, aku pun tahu, kata Pek Hujin. Sebenarnya dapat ku cari bantuan Haji agar melayani mereka, kata Pek Hai Sim pula.